Pemisah Anda menyaksikan Breaking News Metro TV, Erlangga Hartato secara resmi mundur dari kursi ketua umum Partai Golkar. Dalam video yang beredar di WhatsApp, Erlangga memastikan pengunduran dirinya untuk stabilitas transisi pemerintahan baru. Hadirin dimohon berkiri, Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Dalam pernyataannya, Erlangga menyatakan mundur dari ketum Partai Golkar terhitung sejak Sabtu malam 10 Agustus 2024. Padahal salah satu alasan dari pengundurannya, Erlangga menyebut untuk menjaga stabilitas transisi pemerintahan yang baru. Sementara itu, pada hari Jumat lalu, Erlangga Hartato membantah akan ada munas yang digelar pada waktu dekat. Erlangga menegaskan munas tetap akan berlangsung pada Desember 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para kader Partai Golkar yang saya cintai. Saya Erlangga Hartato, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya, sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART, organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Demokrasi harus kita kawal dan kita kembangkan terus-menerus. Partai politik adalah pilar demokrasi kita. Indonesia adalah negeri besar. Kita harus memastikan bahwa demokrasi kita terus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai Golkar sejauh ini telah menjadi kebanggaan kita semua, serta menjadi kekuatan terdepan demokrasi Indonesia. Selama 60 tahun, kita telah membuktikan semua itu. Di dalam pemilu legislatif 2024, kita telah bersama-sama menaikkan pencapaian partai kita dengan merebut 102 kursi DPR RI, serta ratusan, bahkan ribuan kursi parlemen di berbagai tingkat pemerintahan dari Sabang sampai Merauke. Dengan keringat bersama, serta dengan tekad bersama, Partai Golkar berhasil melakukan transformasi menjadikan dirinya sebagai kebanggaan seluruh kader kita. Selain itu, dalam Pilpres yang lalu, kita berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan. Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Dan untuk mengetahui situasi terkini dari kantor DPP Partai Golkar, sudah ada jurnalis Metro TV, Anwar Fuadi di sana. Anwar, selamat siang. Bagaimana kondisi terkini di kantor DPP Golkar? Ini pasca pengunduran diri Erlangga Hartarto? Ya, pasca pengunduran diri Erlangga Hartarto, bisa Anda lihat di belakang saya, kondisi terkini di DPP Partai Golkar yang ada di Slipi Jakarta Barat, ini dijaga ketat oleh sejumlah orang, baik itu dari pihak keamanan, dari kantor DPP Golkar ini, ataupun juga dari organisasi sayap Partai Golkar. Bisa Anda lihat di sini cukup, pengamanan ini cukup ketat begitu ya, dan kami juga mencoba untuk masuk ke dalam dan bertanya apakah akan ada agenda pengumuman lebih lanjut terkait dengan pengunduran diri Erlangga Hartarto, namun mereka hanya mengatakan bahwa untuk sementara memang mereka diminta untuk melakukan penjagaan ketat di DPP Partai Golkar ini. Kami tidak bisa memantau secara langsung apakah ada aktivitas di dalam atau tidak, namun yang pasti tadi terlihat ada sejumlah mobil yang terparkir di sana, tadi juga sebelum live ini ada mobil anggota DPR RI dari Partai Golkar nomor 290, namun kami tidak bisa melihat dengan jelas siapa yang ada di mobil tersebut, apakah mobil tersebut hanya mengantar lalu kemudian keluar, ataukah ada petinggi Golkar yang keluar dari DPP. Yang pasti inilah aktivitas yang bisa kami pantau, setidaknya tadi sejak pukul 12 waktu Indonesia Barat. Biar dari elit atau bidang yang berkewajiban menerangkan, terkait pengunduran diri Pak Erlangga. Pengunduran dirinya itu dari pribadinya Pak Erlangga atau memang dari internal partai Pak? Saya belum bisa ada kepastian jawabnya. Ya, makasih Pak. Apa mekanisme yang disiapkan, mengundas dulu Pak atau apa untuk PLT? Kita lagi mau rapatkan dulu, sesuai konstitusi Partai Golkar itu saja. PLT-nya siapa kemungkinan yang disini persiapkan? Yang pasti dari internal dulu kan. Siapa yang nama-nama yang sudah keluar? PLT itu yang saat ini mungkin dari pihak DPP masih tidak ada penggodokan, saya tidak bisa sebutkan dulu. Ya kan? Agus Lumiwang atau Pak Bahagut? Yang penting itu kan dari internal dulu, Kandar. Tapi kalau benar kabar Agus Lumiwang dan juga Erlangga Harta atau ini tidak baik hubungannya? Tidak agur. Kalau itu kan personal, kita tidak menyangkut dengan konstitusi atau etika politiknya internal partai. Kita tidak bisa menyambur itu. Makasih Mbak ya. Ini gimana kalau dalam internal partai sendiri? Emang ada gonjang-ganjing, makanya tiba-tiba diganti ketua... Golkar itu kan partai yang demokrasi yang penuh dengan dinamika. hal biasa untuk perbedaan pendapat. Oke, makasih Mbak ya. Terus jauhnya tidak ada apa-apa? Tidak ada apa-apa, aman-aman saja. Kenapa tidak sesuai dengan jadwal BUNAS? Mungkin ada hal yang sifatnya itu memang harus diperiortaskan oleh partai. Gitu loh. Nanti biar pimpinan DPP pusat. Tidak ada apa-apa, aman-aman saja. Tidak juga lah. Tidak juga. Ya. Kadar internalnya bagaimana di Golkar sendiri? Aman-aman saja solid. Ya, ya. Oke, terima kasih ya. 100 DUMIMANG atau BAHLIL mungkin tahu. Tidak ada komen. Oke ya. Tapi berarti belum ditentukan ya? Belum. Di dalam ada yang maja saat ini? Belum. Bang, di dalam ada siapa aja? Pasti tidak ada pimpinan di sana. Ada yang keluar dari siapa terima? Ada ketua dewan etik. Oh, oke. Ada apa ya bang di dalam itu? Ya, mengenai persiapan materi lah. Baling tidak. Untuk jadwal 250 itu berarti ya? Oh, belum. Ini untuk apa berarti? Kan tahapannya kan mesti pleno dulu, rapat pleno. Recaranya kapan ini rapat pleno? Ya, mungkin dalam lebih buli. Oke. Tapi munusupnya tanggal 25. Ya. Ya, Pak Mirsa itu tadi dikatakan memang belum ada mekanisme yang pasti begitu ya terkait dengan apa kemudian mekanisme selanjutnya untuk pergantian ketua dari Partai Golkar setelah mundurnya Erlangga Hartarto ini. Namun tadi dikatakan oleh salah seorang yang dari dalam begitu ya bahwa akan ada rapat yang digelar begitu untuk menentukan mekanisme selanjutnya. Tadi kami melihat memang ada beberapa petinggi Golkar yang sudah keluar mobilnya tapi belum ada informasi jelas. Kami juga sudah mencoba untuk konfirmasi kepada baik itu sekjen Partai Golkar lalu kemudian para wakil ketua umum Partai Golkar dan juga ketua-ketua begitu ya termasuk misalnya Aceh Hasan Sarjili, tadi juga ada Nurul Arifin. Namun hingga saat ini belum ada yang menjawab atau memberikan keterangan pasti. Mereka meminta untuk menunggu sampai akhirnya tadi beredar di kalangan wartawan dan juga sudah kita tayangkan pernyataan resmi yang disampaikan oleh Erlangga Hartarto yang mengkonfirmasi bahwa dirinya memang menyatakan mundur sebagai ketua umum Partai Golkar. Seperti yang disampaikan tadi alasannya adalah demi keutuhan Partai lalu kemudian demi keamanan dan juga bagaimana kemudian transisi ke pemimpinan ke pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka ini berjalan lancar. Baru itu informasi yang bisa kita terima dan hingga saat ini kami juga mencoba masuk juga tidak diperkenankan begitu ya sehingga tidak banyak informasi yang bisa kita ambil begitu dari DPP Partai Golkar ini selain tadi memang pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Erlangga Hartarto. Kalau kita melihat lagi ke belakang gonjang-ganjing yang terjadi di Partai Golkar sebenarnya sejak tahun lalu ini sudah ada informasi atau isu-isu yang meminta pengunduran diri dari Erlangga Hartarto pada saat itu alasannya adalah gejolak di dalam internal ini beberapa kelompok meminta Erlangga Hartarto untuk mundur karena memang tidak bisa membuat dirinya karena memang ada mandat dari Partai Golkar agar Erlangga ini bisa maju dalam kontestasi Pilpres. Namun karena itu tidak berhasil ini yang kemudian membuat Erlangga Hartarto diminta untuk mundur. Setelah isu tersebut meredah dan Erlangga Hartarto Partai Golkar menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran isu tempat meredah begitu ya dan Partai Golkar juga mendapatkan raihan kursi yang cukup baik bahkan ada 102 kursi di pemilihan legislatif di tahun 2024 ini. Namun akhirnya sejak hari Jumat kemarin kemarin ada informasi terkait dengan gonjang-ganjing di Partai Golkar terkait dengan pengunduran diri Erlangga Hartarto. Sampai akhirnya berdasarkan informasi yang disampaikan pertanggal 10 Agustus 2024 Erlangga Hartarto menyatakan mundur dari posisinya sebagai ketua umum Partai Golkar. Tadi sudah dijelaskan alasannya seperti apa dan Erlangga Hartarto juga tadi sempat mengatakan juga keberhasilan-keberhasilannya sebagai ketua Partai Golkar. Baik itu kenaikan kursi lalu kemudian peran besar Partai Golkar untuk memenangkan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Kita akan menunggu proses lebih lanjut begitu ya atau keterangan lebih lanjut dari Partai. Kita tentu menunggu siapa nanti PLT-nya meskipun yang beredar adalah Agus Gumiwang Kartasasmita. Ada juga nama Bahlilah Adalia tapi belum pasti informasi tersebut karena masih digodok oleh internal Partai Golkar. Mas Toto bisa mendengar suara saya mas? Iya Bisa, bisa Mas Anggi. Oke, baik. Mas Toto ini kabar kalau menurut Mas Toto ini memang mengejutkan atau memang sudah bisa diduga Mas? Ya dari sisi timeline tentu saja mengejutkan ya karena memang tiba-tiba sekali hari ini beredar issue lalu kemudian sudah beredar juga video cukup penyelitian pengunduran diri Mas Erlwang. Tapi tentu saja Syu-Syu ini tidak bisa kita lihat seperti diri. Mas Toto kami tidak bisa mendengar suara Anda? Kemudian juga sebelumnya. Baik, Mas Toto nanti kami akan kembali ke Anda. Kami akan putarkan kembali, Pemirsa, pernyataan dari Erlangga Hartarto berkenaan dengan mundur dari Partai Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para kader Partai Golkar yang saya cintai. Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya, sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART, organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Demokrasi harus kita kawal dan kita kembangkan terus-menerus. Partai politik adalah pilar demokrasi kita. Indonesia adalah negeri besar. Kita harus memastikan bahwa demokrasi kita terus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai Golkar sejauh ini telah menjadi kebanggaan kita semua, serta menjadi kekuatan terdepan demokrasi Indonesia. Selama 60 tahun, kita telah membuktikan semua itu. Di dalam pemilu legislatif 2024, kita telah bersama-sama menaikkan pencapaian partai kita dengan merebut 102 kursi DPR RI, serta ratusan, bahkan ribuan kursi parlemen di berbagai tingkat pemerintahan dari Sabang sampai Merauke. Dengan keringat bersama, serta dengan tekad bersama, Partai Golkar berhasil melakukan transformasi menjadikan dirinya sebagai kebanggaan seluruh kader kita.